Intro Satu unit mobil jenis pick up terperosok ke dalam kolam warga di Jalan Sisingamangaraja, Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba pada Rabu 14 April sekira pukul 6 pagi. Tidak ada korban jiwa, namun sopir dan penumpang pick up mengalami trauma berat. Dari keterangan sopir di lokasi kejadian, awalnya dia dan penumpang mengisi bensin di salah satu SPBU tak jauh dari lokasi. Mereka kemudian bergerak menuju par soburan dengan kecepatan sedang. Namun belum lama meninggalkan SPBU, mobil yang dia kemudikan oleng karena menghindari seekor anjing yang berada di jalan raya. Akibatnya mobil mereka terperosok dan masuk ke dalam kolam milik warga. Beruntung sopir dan tiga penumpang lain selamat dan tidak mengalami luka. Namun saat itu mereka syok dan trauma akibat kecelakaan itu. Kita mengisi solar di kompensi lagu botik. Nah pas kita mawarang ke par soburan ngambil durian, nah tiba-tiba anjing nyeprang cepat. Nah kita ngindarin, pas ngeran buang setir, mobil oleng. Kejadiannya? Nah kejadiannya sekitaran setengah enam pagi. Nah anjing itu mati, Alhamdulillah kita berempat yang di dalam mobil selamat, tidak ada luka. Upaya evakuasi dari dalam kolam baru berhasil dilakukan sekira pukul 10 pagi, setelah petugas menurunkan satu unit alat berat untuk mengangkat pick up dari dalam kolam. Evakuasi ini sempat menjadi tontonan warga sekitar dan beberapa pengendara yang melintas, mengakibatkan jalanan macet untuk sementara waktu. Dari Kabupaten Toba, Tim Toba TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!